Tidak ada ponis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Siapa melakukan dosa kemudian ponisnya menjadi kafir Makanya Rasulullah Sengawas puluh Ampun demen Kalau ada dosa wajib dosa Masyarakat itu jorok Masyarakat itu jelek Sudah harus dobat Ya gitu saja Kamu jangan terus berlebihan menganggap kafir Mereka yang menganggap kafir terus anelek Halal darah Kamu tidak ditunuh Tragedi di Irak, di Afganistan itu tragedi ekstrimis Karena setiap orang mudah mengkafir Jadi tragedi taksir itu ekstrim Kita tidak menganalisis secara politiknya Ya dibikin kelompok tertemun Nah ini yang masalah tradisi taksir Tradisi taksir itu dulu makan korban Siti na'ali ma'ali ya Di Irak, di Afganistan makan peran bersau Taksir Makanya ahli sunnah wajah ma'ah Ya memang ahli sunnah juga punya resiko juga Masalah aurat memang Resikonya ahli sunnah mana Gue mulai ngamik Islam Indonesia lewat India Ulama India orang fanatik Oh Allah Jadi barnekaan Ngani Mejid Bariku ya sarian bareng Gak sih cicil babi Tadu gelera cicil Hahaha Dan mulai di sini Ulama India yang menengah ya Saya ini niru ulama Indonesia Pak, akasan yang ngudang kia Ibariku ada konterdang Aku gak gua balik dudang Ya seperti yang ada konterdang Kespun ini Kena kaya terjenakan Tapi mungkin Terponan konserdang itu Di sini mereka gak susir Tuk kem celai Tambang yang mana Yang tiang-tiang Yang di sini ada dudang Ya tapi Mungkin kalau ngangkat nol Kok tidak Jalan ya orang Tapi kalau ngilangi azar jalan Tidak ya orang Orang gaul Laksaran Tidak Tidak gaul Mulai dulu Lama ahli sunnah Begitu itu Diam Wali songo Masjid Diam Entah Saya juga gak tau Sirtinya Ahli sunnah mulai dulu Melihat gitu-gitu Diam Meskipun ngaku itu Ataful Iman Memang mulai dulu Tradisinya Ya saya gak tau Nanti tanggung siapnya Neng obok kaya apa Kita gak tau Apa yang benar FPI apa alis sunnah Sama alis FPI juga alis sunnah Karena Habib Rizik itu Ya guria rasul Tapi kan kita adil Saya tuh sering ditanya Menurut jenang Habib Rizik itu gimana Habib Rizik itu guria rasul Nah imung katu pasti baik Tapi saya juga bilang Pak Kurey siap itu Ya orang alim juga guria Rasul Dan cara pandang Pak Kurey siap Ya kayak begitu Kan gak mungkin Pak Eh Pak Sinten Kurey siap Sinten Pak Habib Rizik Tak badai dengan wajabir ugin Kan tidak mungkin Kona kabel Langit lebih bunyi Nggak kita kan Makanya saya tuh ingin ya Yang ngaji saya Kalau anda itu Itibat sama kakai Ya bedingannya kakai Saya ini orang alim Tapi masih belajar Saya baca ideologi FPI Saya juga baca Bunya Pak Sihak Saya bahkan baca Karangannya Mbak Soleh Darat Karangannya Kalidogo Meskipun saya juga baca Karangannya Sunan Kiri Sunan Ambet Jadi saya tuh baca Malah ulama yang ekstrimis Sampai ulama yang guna Karena saya orang alim Orang alim tuh harus punya Bebal banyak Kita jangan satu arah Kalau sampean Mengidolakan Habib yang keras Karena itu Habib Bapak Sihak Bapak Tidak Habib Beliau juga Profesor Doktor Orang Ahli Taksir Beliau tenang saja Wawancaran yang metrodisi Saya wawancaranya ini loh Gingga blotor Rizik Bapak Sihak Bapak Saya wawancaranya ini loh Ini Bapak Kalau saya mau ngalim sore Di bawahnya ini Ini ke senang Bapak Sihak Bapak Sihak Bapak Mere-mere Ini loh Ini ternyata gitu Saya mau ngantari Pak Sihak Ini ke bintang nopornya Bodo biasa dong Lalu aku orangnya Bergawa ngalim penelitir Sampai yang mati kan Bisa Bapak Sihak Bapak Sihak Bapak Bapak Sihak 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 Bapak Sih Pak Siap itu biasa Ya memang beliau gitu Memang ya beliau punya sanat juga Punya sanat juga cara ngadepi masyarakat begitu Apalagi sanat itu didukung fakta Ia yang sabar berdakwah tanpa menpohonis Toh nyatanya lebih disandandani ketimbang yang main Pohonis Terima kasih telah menonton